Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kewajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini selasa 29 November 2022, saya Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan update terkait peristiwa hilang kontak helikopter milik Polri jenis NBU-105 nomor register P1103 di wilayah perairan Belitung Timur. Hari ini selasa 29 November 2022 sudah memasuki hari ketiga proses pencarian helikopter jenis NBU-105 P1103 milik Kops Pol Air Bahar Kapolri yang terjadi di perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Pada hari ketiga ini pencarian dilakukan mulai pukul 07.00 WIB dengan mengerahkan beberapa kapal baik dari Pol Air Polda, Basarnas, TNI AL, BPBD, Anggota Humas Polres Belitung dan Polres Belitung Timur. Berdasarkan informasi terbaru, tim SAR gabungan bersama Kakor Pol Airut Bahar Kapolri serta beberapa pejabat utama Polda Banggar Belitung berhasil menemukan satu orang lagi kru dari helikopter tersebut yakni atas nama Brip2M Lasminto yang merupakan kopilot dari helikopter pada pukul 09.45 WIB dengan titik koordinat 02.49.4295 S108 234456 E. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan 3 metode yakni 1. Pencarian di atas permukaan laut, parallel swab search pattern 2. Pencarian di bawah permukaan air dengan metode scan menggunakan MBES, multi beam echo sounder dan yang ketiga SSS, side scan sonar, magnetometer ROV yang dibawa oleh KRI SPIKA. Selanjutnya pencarian juga menggunakan metode pencarian via udara. Saat ini jenazah sudah dievakuasi dan dibawa menuju RSUD Belitung Timur untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sehingga sampai dengan saat ini sudah ada dua jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.